Hai guys, apa kabar? Apakah kalian merindukan aku? Beberapa hari lagi, kami akan menghadirkan karakter baru di OPM. Siapa yang akan menjadi karakter baru di bulan Desember? Hero atau Monster? Siapa yang kamu pikirkan? Ayo beritahu aku jawabannya sekarang. Selamat datang para pecinta game mobile, dimanapun kalian berada soal comeback again di channel Asukopo. Dan selamat datang kembali di channel Asukopo. Selamat datang di game One Punch Man Destroyers, teman-teman. Oke, jadi tadi sekilas kalian sudah melihat ya seperti apa clue ya. Apakah dia hero? Apakah dia monster yang akan datang di bulan Desember nanti, teman-teman. Jadi, udah ketebak ya. Bayangannya itu udah ketebak. Siapa lagi kalau bukan VMV2 atau Vensinmen Awaken ya, teman-teman. Jadi, Vensinmen Awaken nanti yang digadang-gadang para player kemarin-kemarin itu bilang, Banyakan bilang tuh VM2 bakalan masuk HBU. Ternyata salah, teman-teman. Ternyata salah, VM2 akhirnya masuk banner ya. Harusnya banner ya. Besok Desember, limited yang akan datang itu adalah VMV2. Udah fix nih, udah fix sih. Udah dirilis langsung sama OPM resminya. Jadi, gak usah khawatir, teman-teman. Langsung, buat teman-teman yang pengen VMV2 ya, Monggo, diambil, tapi ya guys ya, kalau kalian duetkan dengan Tatsumaki, kalau gak salah ya, pasifnya Tatsumaki nanti bakal menghilang. Tapi, keuntungannya, DOT-nya itu langsung meledak guys. Dan DOT-nya Tatsumaki itu, kalau udah berkipsek atau bintang A5 ya, A5 atau A5 itu kan udah bisa sampai 2 round ya. Jadi, wow, gila hebat coy. Gak tau nanti kalau digabungin sama VMV2 seperti apa. Mungkin teman-teman lebih banyak tahu tentang itu daripada aku. Anjir, aku belum riset sih yang itu sih. Belum terlalu banyak tahu. Bagaimana sih kalau VMV2 diduetkan dengan Tatsumaki Awaken ya. Sama-sama GG-nya seperti apa. Gak tau. Tapi kalau aku udah pasti gak ya guys ya. Udah pasti skip. Karena BTKU ini ada 60 doang. Kemarin aku, ini sisa kemarin buat gacha si bom ya. Jadi, kemungkinan sih aku langsung lompat ke SSR Plus aja. Untuk di server 360 ku ini teman-teman. Jadi, ini aku lagi main di server 360. Nah, disini kan masih ada gacha kipsek ya. Ini ya, gaun hitam main. Ya, apa kabar teman-teman yang udah gacha? Apakah kalian puas dengan apa yang kalian dapatkan? Bisa Awaken 5 akhirnya ya. Si Tatsumaki kalian ya. Si waifu kalian mungkin ya. Oke, jadi disini aku baru aja banget buka ini anjir. Jadi, belum ada quest yang kumainin sama sekali guys. Baru ngeklaim ini doang tadi. Event doang tadi di ini. Jadi, belum ada sama sekali. Ini pun challenge-nya belum kumainin ya. Untuk si Tatsumaki ya. Karena di server 360 ini ya. Aku cuma mau ngelihat doang. Seperti apa sih metanya di server-server. Ya, agak lumayan lama gitu guys. Nah, sedangkan aku kan mainnya di server baru. Untuk akun utamaku gitu guys. Nah, jadi disini aku melihat di top rank di server 360 ini. Apakah sudah ada yang memakai chipset Tatsumaki bintang 3? Atau udah ngeaktifin ultra ultimate? Seperti apa? Aku mau lihat guys ya. Apakah GG ya udah pasti GG? Karena dia udah pasti lebih gede dari aku cuy. Karena, kalian bisa lihat nih. CP ku aja 4 juta doang. Dan aku ini ada di rang berapa sih? Aku lupa juga cuy. Udah 400-an. Gila. Kita coba didakter ya. Didakter ini apakah dia udah ber... Oke. Masih A4 ya. Untuk Tatsumakinya masih A4. Coba lihat nih. Wah, lamanya boss. Oke, udah chipset bintang 3. Berarti artinya dia udah ngeaktifin ultra ultimate untuk si Tatsumakinya. Tapi, belum awak ken 5. Lokasi tekanan force. Pengurangin RG. Respon berkelanjutan. Kita coba review sedikit tentang redaktor ini teman-teman. Dia udah ber-chipset bintang 3. Attack presentase 32%. Gaun hitam ini. Ini tambahan damage script. Sebesar 5%. Bat class S2. Level 100. Bintang 4. Teman-teman. Tambah HP. Sekitar 56.000. Dan HP 42%. Tambahan. Block plus 5%. Untuk ekipenya dia pake ini ya. Attack-attack. Attack speed. Attack red damage. Dan ini ada... Tambahan HP ya. Ya, guys. Attack-attack presentase. Tambahan HP. Oke, mantap. Buff-nya ini... Wow. Bintang 3 semua ya. Buff attack 20%. Bonus attack. Attack. Bonus pick. Wah ini... Effect hit. Attack-attack. Defic attack. Ini attack-nya... 700.000 sih. Gege banget. Aku aja yang disempat ya... Gak bisa dibandingin sih. Kalau server lama sama server baru. Tapi... Setidaknya ini bisa dia digambaran. Kedepannya nanti. Si Tatsumaki-nya ini... Bakal jadi seperti ini. Jadi untuk... Kelas S. Buff attack 20%. Attack-attack. Attack. Div weak. Red damage. Div weak. Oke. Marknya ini dia pake... Pedang tajem ya. Pedang tajem. 3 biji. Dan ada... Energy. Udah level 5. Level 5. Level 5. Semua. Wow. Dia nih ada... Oh mosquito-nya coy. Ini yang GG mosquito-nya guys. Udah A5 loh. Gila GG Gaming coy. Selebe waktu dia. Udah berkipsek ya. Udah pasti karena udah A5. Dan... Attack-nya lebih kecil guys. Attack-nya si... Mosquito lebih kecil ya. Padahal ya... Si mosquito ini udah A5. Lalu ya. Tapi attack-nya lebih kecil daripada si Tatsumaki-nya dia guys ya. Kita coba lihat ya guys ya. Kita coba hajar. Bukan hajar sih. Masa ngetes doang. Ini formasi... Apa ya? Formasi CP atau kobat-kobat BP ya. Dari si mid-deducternya ini. Beda mungkin ya. Kalau formasinya di arena. Kita coba lihat nanti ya di arena. Apakah formasinya masih sama seperti ini. Langsung meninggal boy. Mosquito pulang langsung meninggal. Langsung di VK gate. Bang. Ultra ultimate. 6 juta guys. Follow up 2 juta. Gila ini nyamuk nih. Bangki. Cerot. Disodok. 3 juta. Bangki. Bangki. Tadi force field-nya meredak berapa juta anjir. Wah gila. Ini squad sultan kalau ini. Ini squad sultan ini. Belum sampai kelar satu round. Sudah. Lenyap. Anjir. Kita coba di arena ya. Di arena aku mau lihat. The Doctor ini kan rank 1 nih. Apakah formasinya masih sama. Seperti. Yang di rank BP tadi ya. Kita coba. Oh Yaki cuy. Oh bisa digeser sama si Yaki ya. Wah oke gitu cuy. Oke masih sama. Masih sama. Eh. Iya masih sama. Mungkin cuman itunya aja ya. Apa. Susunannya doang yang berbeda kali ya. Nah untuk si Yaki ini dia. Gak pakai Tatsumaki. Tapi dia. Genos main ya. Oke dia player-nya sih. Babang Genos. Awaken ya. Genos V2 ya. Ada bom. Amai mask. Untuk buff speed. Dan ada. Ini belum Awaken ya. Eh belum. Ultra ultimate ya. Kayaknya si sonic-nya ini. Yang udah ultra ultimate ini sih. Si wasdogman sama si nyamuknya guys. Kita coba ya. Si Yaki. Untuk rank 2 di BP. Yaki ini. Udah pasti gigi cuy. Tapi dia gak ada. Tatsumaki guys. Fifth toy. Oh ini yang. Yang ada Tatsumaki. Coba kita lihat. Apakah dia udah berkipsek. Wah ini gila loadingnya sih. Belum cuy. Dia belum berkipsek ya. Ataxnya Tatsumaki 600 ribuan. Untuk genusnya si Yaki berapa nih. Apakah dia genusnya lebih gigi cuy. Terus ada Tatsumaki sih. Dedakter. 300 doang ya. Attacknya. Oke lah. Kita coba. Yang Tatsumaki-nya si Rengeng yang ketiga nih ya. Oh ini orang Thailand guys. Kita coba. Semoga aja bisa lebih gigi ya. Ya enggak sih. Kalau enggak. Lebih enggak sih. Oke. Wah. Speednya menang amai emas guys. Daripada di Sonic. Si Sonic ya. The bread. The bread. The bread. Tiga kali. Kena base attack. Langsung aja. Apakah. Di scene meninggal. Langsung ultra ultimate. Bam. Ultra ultimate kah? Kayaknya enggak sih. Memang kok ada animasinya guys. Wow. Langsung di follow up-nya mukbam. Oh udah A5 ya. Jadi bisa follow up dari round 1 coy. Memang. Langsung hilang coy. Kenapa? Oh. Matus ya force field-nya sih. Itu ya. Semakin langsung meninggal coy. Wah gila anjir. Si boom. Sampai enggak bisa apa-apa anjir. Tapi ini mending lah. Aku masih dikasih kesempatan buat. Nge-attack si lawannya lah. Tapi kalau sama dari dokter tadi ya. Sama sekali enggak dikasih. Enggak dikasih nafas anjir. A few moments later. Oh guys. Yang mungkin segitu aja video kali ini. Itu dia tadi. Apakah kalian akan mengambil. VMV2 atau vassinmen V2. Coba tulis di kolom komentar. Apa kelebihan dari VMV2. Dan. Apakah masih worth it untuk diambil. Oke. Terima kasih buat yang udah nonton. Sebelum video. Dan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.